Sekarang ini sejak beberapa waktu yang lalulah atau mungkin menjelang kemerdekaan Sejak munculnya dan menyebarnya faham wahabi atau salafi wahabi di negeri kita Mereka ini membawa propaganda atau opini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan itu hanya propaganda Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya propaganda Tujuannya apa? Ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Ini tujuannya agar kita meninggalkan ulama-ulama kita dulu Di mana ulama-ulama kita dulu di dalam beragama mengikuti sistem bermadham Lalu mereka mengatakan taklit di dalam agama tidak boleh bermadham Harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah Dan ini propaganda seperti ini bahaya saudara Propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan Yang disampaikan biasanya hanya beberapa ayat saja Itu kalau mereka Dan ayat yang sering digiring oleh mereka Itu biasanya ayat 3 surah Al-Ma'idah Al-Yawma Akmal Tulakum Dinaku Biasanya itu yang sering disampaikan Ayat-ayat yang lain tidak disampaikan Kembali kepada Sunnah itu biasanya hanya beberapa hadith Dan yang paling sering disampaikan hadith oleh mereka Itu hadith Itu kembali kepada Sunnah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wadawaiha Wa'afiyatil abadani wa shifaiha Wa nuril abasari wadiyaiha Waqudil arwahi wadidaiha Wa ala alihi wa shahbihi wa barik wa sallif amma ba'du Para asatil, para alim, para buyah Yang saya muliakan dan saya hormati Jajaran pengurus masjid raya An-Nur Yang juga saya hormati Saudara imam Dan para jemaah Kemuslimin dan muslimat Yang berbahagia Yang hadir pada kuliah subuh pagi kali ini Yang juga saya hormati Menjelang kekalahan umat islam Tahun 1840 Khilafah Uthmaniyah di Turki Anggarannya lagi defisit Akhirnya butuh pinjaman ke Eropa waktu itu Sultan Uthmaniyah ini butuh pinjaman ke Inggris dan Jerman Nah Inggris dan Jerman ini Mau memberi pinjaman Asalkan kalendernya yang digunakan dua Tidak hanya menggunakan kalender hijriyah Tapi juga menggunakan kalender masehi Akhirnya sejak tahun itu Umat islam mulai menggunakan kalender masehi Untuk urusan keuangan pada waktu itu Kalau baca dalam sejarah Ottoman Atau sejarah khilafah Uthmaniyah di Turki Seperti itu Dan ini memang sesuai dengan nubuat Yang diingatkan oleh baginda Rasulullah S.A.W Dalam hadith riwayat Imam Bukhari Beliau bersabda Sungguh Kamu akan benar-benar Meniti Kamu akan benar-benar Mengikuti jejak orang-orang sebelum kamu Sejengkal demi sejengkal Sehasta demi sehasta Sedikit demi sedikit Hingga seandainya orang-orang sebelum kamu Meniti Melalui Atau memasuki lubang biyawa Kamu akan memasuki juga Artinya seandainya orang di luar islam itu Melakukan Melalui jalan yang sempit Yang tidak ada jalan tembusnya Kita akan melalui juga katanya Kata Rasulullah S.A.W Para sahabat bertanya Al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah Apakah maksudnya orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani Rasulullah menjawab Faman siapa lagi Artinya umat islam ini akan mengikuti mereka Akan mengikuti Yahudi Nasrani Dan ini bukan motivasi Hadis ini sebenarnya peringatan Agar kita Tidak mengikuti jejak mereka Dalam urusan keagamaan Dan benar memang Umat islam ini Benar-benar mengikuti mereka Tadi malam Tadi malam Walaupun diguyur hujan Hujan tadi malam lebat sekali Di daerah Kan baru ini Kita bersyukur tadi malam hujan Agar tidak ada acara tahun baru Begitu masuk jam 00 Sepertinya mercon dimana-mana Mercon dimana-mana Ada juga ternyata tahun baru Dan ini bukan hanya Tahun baru Hijriah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Bahkan sampai Atribut-atribut agama lain Seperti acara Natalan Yang di tempat-tempat umum Sekarang ada Atribut-atribut Natalan Itu juga diikuti juga Ini Memang Benar-benar Miris ya Terjadi bagi Saudara-saudara kita Ini Seperti ini Bukan hanya Tidak sesuai dengan Amalan Al-Quran dan Sunnah Tapi ini memang Termasuk Pelanggaran Karena berkaitan dengan Agama lain Mengikuti tradisi agama lain Ini umat Islam ini Mengikuti mereka Selangkah demi selangkah Dulu Sebelum perang dunia kedua Sebelum umat Islam ini Terpecah ya Terpecah belah Fatwa-fatwa ulama' dulu Ucapan selamat hari Natal Itu hukumnya haram Mengucapkan selamat hari raya Bagi agama lain Hukumnya haram Setelah kemerdekaan Negara-negara Arab Ini merdeka Pecah belah Ini mulai ada Fatwa-fatwa para ulama' Terutama para ulama' Yang dekat dengan penguasa Memfatwakan Boleh mengucapkan Selamat hari Natal Lama' lama Mengucapkan Selamat hari Natal Gak cukup Akhirnya apa Ada saudara-saudara kita Membantu Ajaran Natalan Bantunya bagaimana Menjadi Petugas Security Keamanan Lama' lama Menjaga di luar Gak cukup Akhirnya masuk ke dalam Masuknya bagaimana Kalau tahun-tahun kemarin Yang masuk ke acara Natalan Itu bawa hadroh Bawa rebana Baca sholawat Yang sekarang ini Bukan baca sholawat Tapi Nabuh rebana Ya Pukul rebana Untuk lagu-lagu mereka Mengikut Ikut Terpengaruh ke situ Dan ini Para ulama' kita Sepertinya Banyak yang membiarkan Masalah ini Kurang Kurang Meka Ya mungkin karena Tidak tahu Atau bagaimana Ini memang Benar-benar miris ya Keadaan yang Benar-benar Memprihatinkan Ini tantangan Bagi Umat Islam Dan cara Seperti ini Menarik umat Islam Sedikit demi sedikit Itu bagian dari Cara Kristianisasi Karena banyak Kasus Di Jawa Entah kalau Di Sumatera Ada apa enggak Itu Jadi Orang-orang Islam itu Satu kampung Dikristankan Caranya Pertama Kasih bantuan Sembaku Dan mereka Agak diajak Tiap bulan Kasih sembaku Lama-lama Setelah akrab Diajak ke gereja Ketika Ketika ke gereja Mereka gak diajak Masuk Kristen Cuma diajak Ngumpul-ngumpul aja Lama-lama Akhirnya Dibawa Ikut Kristen Dan ini Terjadi Dimana-mana Terutama Di daerah Yang Mayoritas Kristen Ada Kawan saya Seorang Ustadz Yang tinggal Di Manadu Berdakwah Di Manadu Beberapa Hari yang Lalu Nelfon saya Saya Tanya Ini dimana Saya di Surabaya Kiai Loh Gak dimana Duh Sebelum tanggal 25 Saya ke Surabaya Ada acara Apa Bukan ada Acara Karena Sekarang ini Undangan Tambah Masif Tambah Banyak Tahun-tahun Dulu Kita ini Karena Tetangganya Banyak Kristen Orang Kristen Ini Menyebarkan Undangan Untuk Mengikuti Hari Raya Di gereja Dan Hari Raya Di rumah-rumah Dan Yang Diundang Sedikit Paling Cuma Diundang Satu Kali Sekarang Ini Undangannya Banyak Katanya Diundang Ikut Nisa Di gereja Kemudian Diundang Ke rumah Mereka Makan Makanan Hari Natal Karena Undangan Banyak Kita Meledikan Diri Akhirnya Pergi Ke Surabaya Karena Kita Ini Beruntung Tinggal Di Pekan Baru Ini Gak Ada Undangan Seperti Itu Ya Mungkin Ada Yang Dapat Undangan Dan Itu Hukumnya Bagaimana Ya Gak Boleh Karena Ini Urusan Agama Fatwa Ulama Kita Pada Masa Lalu Itu Mengharamkan Ini Sebenarnya Sudah Selesai Acaranya Sudah Selesai Beberapa Hari Yang Lalu Tapi Ini Pengaruhnya Luar Biasa Pengaruhnya Luar Biasa Pada Acara Tadi Malam Nah Saudara Saudara Yang Dimuliakan Allah Tema Yang Kita Bicarakan Pada Malam Ini Adalah Beramal Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Kalau Kalau Kita Ini Beramal Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Maka Kelompok-kelompok Islam Yang Paling Dekat Dengan Al-Quran Dan Sunnah Adalah Golongan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Mengapa Golongan Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Karena Ahlus Sunnah Wal-Jamaah Ini Yang Menyebarkan Dan Mengamalkan Ajaran Islam Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Dan Ini Hanya Bukan Propaganda Tetapi Memang Sungguhan Sekarang Ini Sejak Beberapa Waktu Yang Lalu Atau Mungkin Menjelang Kemerdekaan Sejak Munculnya Dan Menyebarnya Faham Wahabi Atau Salafi Wahabi Di Negeri Kita Mereka Ini Membawa Propaganda Atau Opini Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Dan Itu Hanya Propaganda Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Itu Hanya Propaganda Tujuannya Apa Ajakan Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Ini Tujuannya Agar Kita Meninggalkan Ulama-ulama Kita Dulu Dimana Ulama-ulama Kita Dulu Di Dalam Beragama Mengikuti Sistem Bermadham Lalu Mereka Mengatakan Taklit Di Dalam Agama Tidak Boleh Bermadham Harus Kembali Pada Al-Quran Dan Sunnah Dan Ini Propaganda Seperti Ini Bahaya Saudara Mengapa Bahaya Berarti Ini Menuntut Semua Masyarakat Termasuk Orang Awam Itu Mengetahui Dalil Padahal Mewajibkan Orang Awam Mengikuti Dalil Mengetahui Dalil Ini Bukan Konsepnya Ahlus Sunnah Waljamaah Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Makdisi Ibnu Qudamah Berkata Yang Mewajibkan Orang Awam Mengikuti Dalil Itu Muqtasilah Aliran Sesat Kalau Orang Awam Ini Tidak Perlu Tahu Dalil Karena Dalil Ini Bukan Urusannya Orang Awam Dalil Ini Urusannya Orang Alim Kalau Orang Awam Ini Disampaikan Dalil Tidak Faham Sama Dalil Kadang-kadang Ya Baca Bahasa Arab Itu Tidak Ngerti Sampai-sampai Ini Menjadi Apa Namanya Menjadi Candaan Di Kalangan Kiyai Kiyai Jawa Orang Ahlus Sunnah Ini Kalau Solat Mau Takbiratul Ikhram Biasanya Baca Usalli Usalli Fardas Subahi Rukatai Ini Adaan Imaman Dillahi Ta'ala Allahu Akbar Baca Usalli Akhirnya Diserang Oleh Orang-orang Wahabi Yang Awam Tidak Boleh Baca Usalli Mengapa Itu Bid'ah Tidak Ada Hadisnya Kebetulan Wahabinya Orang Jawa Dan Yang Aswajah Ini Orang Jawa Yang Aswajah Agak Pantai Akhirnya Apa Lenggak Memang Usalli Itu Ada Hadisnya Dimana Hadisnya Solu Kamar Aitu Muni Usalli Yuma Satunya Dijawakan Mestinya Maknanya Solu Kamar Aitu Muni Solat Lah Kalian Sebagaimana Kalian Melihat Aku Usalli Aku Solat Sama Orang Jawa Dibilang Muni Usalli Muni Usalli Bunyi Usalli Jadi Kalian Solat Bunyi Usalli Ini Ada Ini Jadi Candaan Saja Sebenarnya Karena Orang Awam Diwajibkan Mengetahui Dalil Orang Awam Itu Tidak Harus Mengetahui Dalil Mengapa Tidak Harus Karena Memang Tidak Semua Orang Itu Ahli Dalil Di kalangan Sohabat Di kalangan Sohabat Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Yang Ahli Fatwa Itu Hanya 10 Orang Hanya 10 Orang Yang Mufti Yang Mencapai Derajat Mufti Dalam Berbagai Bidah Kalau Secara Keseluruhan Cuma Fatwanya Jarang Jarang Itu Sekitar 200 Orang Di kalangan Para Sohabat Yang Fatwanya Diriwayatkan Artinya Agak Semuanya Mufti Para Sohabat Saja Agak Semuanya Mufti Apalagi Bukan Sohabat Padahal Para Sohabat Itu Adalah Murid-murid Yang Dididik Dan Dikader Oleh Baginda Rasulullah Jadi Propaganda Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Yang Disampaikan Oleh Salafi Wahabi Itu Bahaya Karena Memang Tidak Sungguhan Mengapa Tidak Sungguhan Pertamanya Propaganda Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Itu Tidak Mengikuti Al-Quran Dan Sunnah Secara Keseluruhan Yang Disampaikan Biasanya Hanya Beberapa Ayat Saja Itu Kalau Mereka Dan Ayat Yang Sering Digiring Oleh Mereka Biasanya Ayat Tiga Surah Al-Ma'idah Al-Yawma Akmal Tulakum Dinakum Biasanya Itu Yang Sering Disampaikan Ayat Ayat Yang Lain Tidak Disampaikan Mengapa Tidak Disampaikan Yang Bersangkutan Kadang Belum Pernah Belajar Tafsir Dari Awal Sampai Akhir Kemudian Lagi Yang Yang Kedua Kembali Kepada Sunnah Juga Begitu Kembali Kepada Sunnah Itu Maksudnya Bukan Kembali Kepada Kitab Kitab Hadith Seperti Seperti Yang Dipahami Oleh Para Ulama Ahli Hadith Bukan Kembali Kepada Sunnah Itu Biasanya Hanya Beberapa Hadith Dan Yang Paling Sering Disampaikan Hadith Oleh Mereka Itu Hadith Kullubit Atin Walala Itu Kembali Kepada Sunnah Kemudian Lagi Ini Lagi Mereka Ini Mengajak Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Itu Pengertiannya Ditahrif Oleh Mereka Kembali Kepada Al-Quran Itu Maksudnya Ayat-ayat Al-Quran Yang Sudah Ditafsirkan Secara Salah Kok Ditafsirkan Secara Salah Ini Memang Dinubuatkan Disampaikan Dalam Hadith Hadith Rasulullah Sallallahu Alih Salah Satu Contoh Hadith Riwayat Imam Ibn Hibban Dari Hudhaifah Bin Al-Yaman Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Innama Atakhawwafu Alaikum Rajulun Qara'al Quran Sesungguhnya Sesuatu Yang Aku Khawatirkan Pada Kalian Adalah Seorang Laki-laki Yang Baca Quran Baca Quran Ini Bagus Dianjurkan Tapi Disini Rasulullah Khawatir Mengapa Khawatir Berarti Disini Ada Masalah Masalahnya Dimana Hatta Iza Ru'iyat Bahjatuhu Alaih Hingga Ketika Orang Itu Kelihatan Indah Karena Al-Quran Kok Indah Karena Al-Quran Bacaannya Fasih Suaranya Merdu Menjadi Imam Jamaahnya Ramai Wasara Rida Andil Islam Dan Dia Menjadi Penolong Islam Kur'annya Indah Menjadi Penolong Islam Kok Penolong Islam Mungkin Mengajar Al-Quran Mengajar Tahsinul Quran Buka Rumah Rumah Tahfid Membangun Masjid Mengajak Orang-orang Kembali Ke Masjid Setelah Begitu Ghayyarahu Ila Masya Allah Orang Tersebut Merubah Ajaran Al-Quran Pada Apa Yang Allah Kehendaki Ajaran Al-Quran Dirubah Saudara Setelah Ajaran Al-Quran Dirubah Lalu Dia Melepaskan Dirinya Dari Ajaran Al-Quran Dan Ajaran Al-Quran Dia Lempar Jauh-jauh Ke Belakang Lalu Dia Menyerang Tetangganya Dengan Pedang Tetangganya Dibunuh Dengan Pedang Mengapa Diserang Dengan Pedang Waramah Bishirki Dan Dia Menuduh Tetangganya Telah Syirik Para Sohabat Bertanya Ya Nabi Allah Ayyuhuma Aula Bishirki Ar-Rami Amil Marmi Hai Nabi Allah Siapa Dari Keduanya Yang Lebih Berhak Dianggap Syirik Yang Menuduh Syirik Atau Yang Dituduh Syirik Rasulullah Menjawab Balir Rami Justru Orang Yang Menuduh Syirik Yang Lebih Berhak Dianggap Syirik Nah Ini Artinya Apa Saudara Di Akhir Zaman Tanda 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 Aliran Sesat Itu Tampilannya Agamis Penampilannya Itu Agamis Sekali Itu Tanda Tanda Salah Satu Aliran Sesat Dan Ini Jangan Dipukul Rata Nanti Kalau Ada Imam Kita Fasih Seperti Imam Yang Tadi Masuk Hadis Ini Ya Bukan Yang Hadis Ini Yang Wahabi Wahabi Itu Karenanya Yang Ahlus Sunnah Ini Perlu Juga Ya Yang Jadi Imam Yang Tahsinul Quran Itu Fasih Fasih Karena Ini Keluhan Dari Masyarakat Di Pekan Baru Khususnya Riau Kampar Dan Sekitarnya Saya Beberapa Kali Ditanya Kenapa Yang Ngajar Tahsinul Quran Di Pekan Baru Banyak Orang Wahabi Katanya Ini Repot Boleh Enggak Ngaji Sama Mereka Anak Anak Kita Kadar Kita Harus Ada Yang Fasih Agar Tidak Terhanyut Pada Mereka Karena Di Dalam Hadis Ini Diterangkan Tanda Tanda Salah Satu Tanda Aliran Sesat Di Akhir Zaman Maksudnya Sesat Mengajak Orang Meninggalkan Ajaran Agama Justru Orangnya Kelihatan Agamis Kok Kelihatan Agamis Baca Quran Bagus Fasih Mengajar Al-Quran Cuma Ajaran Al-Quran Dirubah Oleh Dia Loh Kok Bisa Ajaran Al-Quran Dirubah Oleh Dia Perkara Yang Tidak Syirik Mereka Syirikan Dalilnya Pakai Al-Quran Yang Mereka Salah Fahami Perkara Yang Tidak Bid'ah Mereka Bid'ahkan Pakai Apa Pakai Al-Quran Yang Mereka Salah Fahami Perkara Yang Tidak Haram Mereka Haramkan Pakai Al-Quran Juga Cuma Mereka Salah Faham Dan Mereka Terus Di Dalam Kesalah Fahaman Itu Dan Ini Banyak Kasus Saudara Yang Seperti Ini Kasusnya Itu Banyak Sekali Mereka Ini Pakai Daril Al-Quran Al-Quran Disalah Artikan Setelah Artinya Dibuat Salah Oleh Mereka Orang Yang Beramal Dengan Al-Quran Dianggap Fitnah Keluar Dari Al-Quran Lalu Mereka Katanya Yang Ikut Al-Quran Dan Hadis Dan Ini Pengaruhnya Banyak Banyak Yang Terpengaruh Dengan Ajaran Ini Dengan Ajaran Yang Bilang Kembali Kepada Al-Quran Dan Sunnah Ini Ini Sangat Sangat Berbahaya Saudara Ini Terjadi Dimana Mana Salafi Wahabi Seperti Itu Karenanya Para Asatid Dimana Mana Ini Perlu Memang Bikin Ajaran Kemudian Kontennya Isinya Menjelaskan Bagaimana Sebenarnya Ajaran Al-Quran Yang Sesungguhnya Ajaran Sunnah Yang Sebenarnya Itu Juga Bagaimana Ini Perlu Mengapa Agar Masyarakat Tidak Terpengaruh Dengan Faham Faham Baru Yang Menggunakan Dalil Al-Quran Tetapi Pada Dasarnya Untuk Merubah Umat Islam Mengajak Umat Islam Al-Quran Dan Ini Contohnya Banyak Sekali Ini Contoh Yang Sangat Kental Dengan Kita Orang Orang Yang Rajin Ke Masjid Masyarakat Kita Ini Di Indonesia Sejak Dulu Kalau Habis Sholat Itu Zikirnya Pakai Zikir Keras Zikir Jahar Kemudian Habis Sholat Kadang Langsung Bersalaman Kadang Setelah Doa Baru Bersalaman Setelah Doa Bersama Ini Masjid Masjid Ini Kalau Dimasuki Salafi Wahabi Biasanya Gak Ada Zikir Keras Gak Ada Doa Bersama Gak Ada Salaman Gak Ada Malah Kalau Orang Ngajak Salaman Mereka Tersinggung Kadang Kadang Selain Tersinggung Mereka Ini Mukul Sama Yang Ngajak Diajak Salaman Dipukul Ini Kasus Terjadi Sungguhan Ini Dimana Mana Ini Sebenarnya Bagaimana Yang Benar Sebenarnya Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kita Walaupun Kita Gak Menyalahkan Karena Zikir Setelah Sholat Itu Sangat Dianjurkan Cuma Tata Caranya Itu Perlu Jahar Apa Enggak Tergantung Kalau Masyarakatnya Kebanyakan Masyarakat Awam Kalau Imamnya Zikir Pelan Malah Jamahnya Tidak Berzikir Imam Ini Dianjurkan Zikir Jahar Mengapa Dianjurkan Zikir Jahar Agar Jamah Ikut Zikir Kemudian Memimpin Doa Bersama Mengapa Memimpin Doa Bersama Kalau Gak Ada Doa Bersama Makmum Kita Ini Gak Tahu Caranya Doa Habis Sholat Cara Baca Doa Bagaimana Tuh Gak Tahu Mengapa Ya Karena Gak Bernah Belajar Memang Kapan Zikir Jahar Masyarakat Gak Zikir Ini Kata Kata Mereka Musrat Ahmad Semuanya Meriwayatkan Kata Ibn Abbas Radiyallahu Anhumah Inna Raf'as Saud Bidzikri Hina Yansurifud Nas Minal Maktubah Kana Ala Ahdin Nabi Sallallahu Sesungguhnya Mengeraskan Suara Dengan Zikir Ketika Orang-orang Selesai Sholat Lima Waktu Itu Berlaku Pada Masa Nabi Sallallahu Sallam Artinya Para Sohabat Itu Zikir Jahar Juga Dan Ini Yang Lucu Saudara Jamah Salafi Wahabi Kalau Bermakmum Di Masjid Kita Mereka Biasanya Milih As-Sof Paling Depan Di Belakang Imam Begitu Imam Baca Zikir Nyaring Mereka Langsung Demo Turun Duluan Ini Banyak Kasus Sehingga Di Daerah Saya Pernah Gaduh Dulu Ada Sekolah Perguruan Tinggi Wahabi Kalau Solat Zuhur Mahasiswanya Ke Masjid Sekitar Dan Berdiri Di Depan Begitu Zikir Langsung Turun Duluan Maksud Mereka Apa Maksud Mereka Ini Hajar Saya Tanya Sama Mantan Wahabi Kenapa Orang-orang Wahabi Begitu Itu Kami Dulu Kiyai Kenapa Hajar Hajar Itu Artinya Melawan Kemungkaran Saya Bilang Yang Mungkar Mereka Sebenarnya Bukan Kita Mengapa Mungkar Karena Di Dalam Syuhi Bukhari Imam Bukhari Itu Menulis Sebab Bab Bukhari 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 Abab Ini Menjelaskan Bahwa Jamaah Itu Beranjak Dari Tempat Sholat Menunggu Imam Imam Bangun Baru Jamaah Bangun Itu Yang Sunnah Kata Para Ulama Jamaah Ini Meninggalkan Tempat Sholat Berjamaah Itu Kapan Ulama Khilaf Ada Yang Mengatakan Kalau Imam Berdiri Baru Jamaah Ikut Berdiri Ada Yang Mengatakan Imam Berdiri Duluan Baru Jamaah Ada Yang Mengatakan Barat Kalau Yang Berdiri Duluan Imam Belum Berdiri Lalu Jamaah Berdiri Duluan Ini Namanya Tidak Sesuai Sunnah Namanya Tapi Tidak Apa Kalau Memang Ada Hajat Itu Dalam Suha Bukhari Diterangkan Seperti Itu Nah Mengapa Makmum Ini Menunggu Imam Untuk Berdiri Dari Tempat Sholat Karena Para Sohabat Dulu Begitu Rasulullah Sallallahu Sallam Sallam Setelah Sallam Rasulullah Baca Zikir Baca Doa Rasulullah Baca Zikir Dan Doa Para Para Sohabat Ya Ikut Memang Enggak Turun Baru Dalam Hadith Riwayat Al-Bukhari Dari Umm Salam Apabila Rasulullah Sallam Telah Berajak Berdiri Dari tempat Sholat Maka Jamah Laki-laki Baru Berdiri Itu Caranya Bukan Meninggalkan Duluan Ini Memang Aneh Sekarang Ini Kemudian Sehabis Itu Bersalam Salaman Mengapa Bersalam Salaman Ini Dibitahkan Oleh Salafi Wahabi Jamahnya Rasulullah Dulu Bersalaman Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Hadithnya Ini Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Karenanya Kita Ini Bersyukur Ya Senang Di Pekan Baru Ini Setiap Malam Jumat Ada Kajian Sunanul Mustafa Yaitu Mengkaji Suhaib Bukhari Kemudian Ada Kajian Kitab Wattok Al Musnad Malam Apa Subuh Ahad Sekarang Mestinya Kitab Wattok Saya Tidak Tau Kalau Kitab Wattok Mestinya Kitab Wattok Sekarang Ini Mengapa Ini Dengan Mengkaji Suhaib Bukhari Masyarakat Itu Tau Siapa Sebenarnya Yang Beramal Sesuai Dengan Sunnah Dan Ini Bukan Hanya Tata Cara Zikir Sebelum Setelah Sholat Yang Dibitahkan Oleh Mereka Yang Diajak Kembali Pada Quran Dan Hadith Sampai Sholat Pun Juga Begitu Masyarakat Masyarakat Kita Ini Dari Dari Dulu Sebelum Sholat Jumat Biasanya Sholat Kobliyah Jumat Kalau Masjidnya Salafi Wahabi Ada Tidak Sholat Kobliyah Jumat Tidak 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 Riwayat Imam Bukhari Adhan Yang Pertama Yang Kita Lakukan Itu Tambahan Dari Salah Seorang Khulafa Rasyidin Yaitu Sayyidina Uthman Bin Affan Mereka Tidak Mau Adhan Sayyidina Uthman Tidak Mau Adhan Sayyidina Uthman Mereka Tidak Mau Tidak 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 Sudah Dibuatkan Adhan Dua Kali Mereka Tidak Mereka Yang Membuat Sayyidina Tidak Mau Mereka Lalu Qobliah Jum'at Tidak 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 Setelah Adhan Pertama Itu Baru Sholat Qobliah Jum'at Sudah Ada Imam Bukhari Menganjurkan Sholat Qobliah Jum'at Makanya Di Suhaib Bukhari Ada Hadith Anjuran Sholat Sunnah Qobliah Jum'at Dwaruka'at Dan Ba'diah Jum'at Dwaruka'at Dan Imam Bukhari Disitu Dalilnya Dalil Sholat Qobliah Jum'at Yang Pertama Dalil Umum Dalil Umum Itu Dalil Anjuran Sholat Antara Adhan Dan Ikomah Yang Kedua Dalil Khusus Jum'at Pakai Kias Dikiaskan Dengan Sholat Qobliah Zuhur Artinya Apa Yang Kita Lakukan Di Indonesia Warisan Dari Ulama Ulama Dulu Bermadhab Dengan Madhab Imam Shafi'i Ini Sudah Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Kita Tidak Perlu Ragu-ragu Tidak Perlu Galau Dan Tidak Perlu Terpengaruh Dengan Faham Baru Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Ahlus Sunnah Wal Jamaah Kita Ikut Ulama Ulama Kita Dulu Para Buya Yang Hidup Pada Masa Sultan Sharif Qasim Dimana Para Ulama Riau Ini Kalau Saya Perhatikan Ulama Ulama Riau Yang Dulu Itu Bukan Belajar Disini Tapi Belajarnya Ke Arab Jumpa Ustaz Ustaz Itu Ada Yang Kakek Katanya Alumni Mekah Pada Masa Dulu Sebelum Kemerdekaan Artinya Memang Dari Arab Bukan Arab Yang Sekarang Ini Tapi Arab Yang Bener Pada Masa Dulu Nah Saya Kira Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Dalam Kajian Subuh Ini Kajian Al-Musnad Ya Dalam Kajian Subuh Ini Selanjutnya Kita Isi Dengan Sesi Tanya Jawab Mungkin Ada Yang Mempertanya Ada Waktu 15 Menit Silahkan Yang Mau Mengajukan Pertanyaan Pertanyaannya Singkat Singkat Aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Menurut Ahlus Sunnah Wal Jamah Ini Pertanyaannya Menanggapi Wahabi Yang Mengatakan Allah Bertempat Menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah Mayoritas Ulama Mayoritas Umat Islam Allah Itu Mahasuci Dari tempat Angkanya Kita Ini Habis Sholat Habis Sholat Baca Subhanallah 33 Subhanallah Itu Artinya Apa Allah Mahasuci Maksudnya Mahasuci Allah Itu Suci Dari Apa Allah Itu Suci Dari Segala Kekurangan Yang Kedua Setelah Menyucikan Allah Dari Kekurangan Lalu Baca Alhamdulillah Alhamdulillah Itu Artinya Apa Segala Puji Bagi Allah Mengapa Allah Dipuji Allah Itu Dipuji Karena Allah Itu Mahas Sempurna Secara Muttelat Setelah Menyucikan Allah Dari Kekurangan Lalu Kita Menyematkan Kesempurnaan Kepada Allah Secara Muttelat Setelah Kita Menyempurnakan Allah Secara Muttelat Lalu Membaca Allahu Akbar Allah Maha Besar Apa Maksudnya Allah Maha Besar Allah Itu Lebih Agung Lebih Besar Daripada Yang Kita Sucikan Dan Kita Sematkan Kesempurnaan Pada Zat Ini Maksudnya Bacaan Zikir Sehabis Sholat Termasuk Allah Itu Maha Suci Allah Itu Maha Suci Dari Tempat Allah Tidak Butuh Tempat Allah Maha Suci Dari Tempat Lalu Bagaimana Dengan Ayat Ar-Rahman Alal Ar-Shistawa Para Ulama Menganggap Ayat Ini Termasuk Ayat Mutashabihat Ayat Yang Serupa Maknanya Kalau Ulama Salaf Menafsirkan Istawa Itu Artinya Bukan Bersemayam Istawa Itu Ditafwid Istawa Itu Artinya Allah Beristiwa Pada Arash Artinya Apa Hanya Allah Yang Tahu Maknanya Kalau Ulama Khalaf Ulama Tahun 300 Kebelakang Istiwa Itu Artinya Apa Allah Itu Berkuasa Pada Arash Bukan Bersemayam Mengapa Begitu Kata Para Ulama Sesuai Dengan Ayat Al-Quran Ya Dasar Al-Quran Ayat Al-Quran Itu Ada Ayat Muhkamah Ada Ayat Mutashabihat Ayat Muhkamah Itu Artinya Ayat Yang Jelas Maknanya Mutashabihat Itu Ayat Yang Tidak Jelas Atau Maknanya Yang Serupa Ayat Mutashabihat Maknanya Dikembalikan Pada Yang Muhkamah Yang Muhkamah Ayat Mana Yang Muhkamah Ini Ayat Surat Al-Ikhlas Ulhu Wallahu Ahad Allah Assamad Lam Yalid Walam Yulat Walam Yakullahu Kufuan Ahad Maknanya Apa Maknanya Termasuk Laisaka Mithlihi Syai Tidak Ada Sesuatu Apapun Yang Serupa Dengan Allah Karena Allah Tidak Serupa Dengan Sesuatu Apapun Selain Allah Ini Semuanya Bertempat Maka Allah Tidak Bertempat Mengapa Allah Tidak Bertempat Allah Itu Bukan Benda Yang Butuh Tempat Itu Biasanya Benda Atau Sifat Benda Allah Bukan Benda Allah Bukan Sifat Bukan Sifat Benda Kalau Ditanya Allah Itu Apa Kalau Secara Akidah Jawabannya Mukhalafatu Lilhawadith Ya Allah Itu Tak Serupa Dengan Perkara Baru Yang Kita Gambarkan Dalam Pikiran Ini Kan Perkara Baru Semua Allah Tak Serupa Kalau Kalau Perkara Baru Butuh Tempat Perkara Baru Ini Ada Kalanya Benda Ya Yang Namanya Benda Butuh Ruangan Kosok Itu Benda Namanya Benda Itu Ada Benda Padat Ada Benda Halus Kalau Benda Padat Bisa Dipegang Kalau Benda Halus Tidak Bisa Dipegang Contohnya Seperti Cahaya Itu Kan Benda Seperti Ruh Itu Juga Benda Kalau Sifat Benda Butuh Benda Seperti Warna Warna Putih Itu Butuh Benda Untuk Ditempati Warna Seperti Panas Hangat Atau Dingin Butuh Benda Untuk Panas Atau Dingin Kalau Benda Butuh Ruangan Ruangan Hampa Ruangan Kosok Allah Itu Bukan Benda Bukan Sifat Benda Kalau Allah Bukan Benda Bukan Sifat Benda Lalu Apa Jawabannya Jawabannya Seperti Itu Kalau Dalil Al-Quran Allah Tidak Bertempat Ya Dalil Tadi Itu Bisa Pakai Dalil Lain Wallahu Ghaniyun Anil Alamin Allah Tidak Butuh Pada Semesta Alam Tidak Butuh Tempat Atau Tidak Butuh Apa Kalau Dalil Al-Quran Kalau Dalil Hadith Lebih Banyak Lagi Apa Dalil Hadith Antallahir Falaysafau Qakasyai Doa Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Dianjurkan Bagi Orang Yang Banyak Hutang Antallahir Falaysafau Qakasyai Engkau Maha Jelas Di Atasmu Tidak Ada Sesuatu Wa Antal Batin Falaysafu Nakasyai Engkau Maha Tersembunyi Di Bawahmu Tidak Ada Sesuatu Kata Para Ulama Kalau Di Atas Allah Gak Ada Sesuatu Di Bawahnya Gak Ada Sesuatu Berarti Allah Tidak Bertempat Karena Kalau Bertempat Di Bawahnya Ada Sesuatu Mungkin Di Adasnya Ada Sesuatu Itu Konsekuensi Sesuatu Yang Bertempat Allah Maha Suci Dari Tempat Nah Kita Di Dalam Masalah Ini Kembali Kepada Sifat 20 Itu Adalah Akidah Ahlus Sunnah Wal Cemaah Ada 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 Pertanyaan Lagi Oh Itu Ibu Ibu Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Sesuai Dengan Judul Kita Beramal Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Jadi Disini Ustaz Mengingat Jamaah Jamaah Aswajah Ini Secara Awam Banyak Sekali Beramal Itu Kurang Ilmunya Ustaz Jadi Definisi Dan Ciri-ciri Aswajah Itu Sendiri Kami-kami Ini Ustaz Kadang-kadang Pun Tak tahu Ustaz Banyak Yang Tak tahu Ustaz Jadi Ustaz Kalau Saya Mengapakan Menyelamatkan Jamaah Aswajah Dari Aliran Salafi Dan Wahabi Kalau Kata Saya Ustaz Karena Ustaz Dengan Kurangnya Ilmu Itu Dan Keinginan Untuk Beribadah Ini Sekarang Udah Kuat Jadi Sementara Kesempurnaan Salat Itu Contohnya Ustaz Adalah Dengan Bacaan Bacaan Yang Sempurna Artinya Bacaan Al-Quran Kita Itu Mesti Benar Tajwid Nah Nah Sekarang Jamaah Jamaah Ini Mencari Ustaz Bagaimana Untuk Menyempurnakan Kekurangan Kekurangan Mereka Dengan Belajar Tahsin Dan Kita Di Aswajah Ini Disini Kurangnya Ustaz Kurangnya Itu Menyediakan Fasilitas Fasilitas Itu Sementara Salafi Menyediakan Fasilitas Itu Jadi Jadi PR Mungkin Bagi Kita Pertama Itu Tadi Itu Bagaimana Menyiapkan Sarana Tahsin Supaya Jamaah Aswajah Ini Bisa Belajar Menyempurnakan Apa Al-Quran Mereka Supaya Menjadi Lebih Benar Terus Ustaz Kalau Dilihat Dari Cara Berpakaiannya Salafi Ini Itu Terutama Wanita Itu Menunjukkan Betul-betul Mereka Itu Memang Betul-betul Jilbabnya Panjang Jadi Sudah Mencermin Betul Agamis Sekali Jadi Sepertinya Kita Aswajah Ini Salah Maksudnya Itu Tidak Kurang Inilah Yang Benar Nah Itu Yang Dilihat Cara Mata Padahal Sebenarnya Aswajah Itu Kalau Dilihat Dari Mungkin Kalau Kita Berilmu Aswajah Berilmu Dan Mau Menjalankan Sepakat Empat Mazhab Ini Masalah Hijab Ini Sepakat Itu Saya Pernah Dengar Itu Katanya Pun Wajib Ustaz Tapi Di kalangan Kita Sendiri Masalah Jilbab Masih Diperdebatkan Itu Selanjutnya Ustaz Terus Lagi Masalah Keberatan Keberatan Kodoh Solat Ini Ustaz Bagi Sebagian Ibu-ibu Yang Udah Tua Untuk Mengkodoh Solat Ini Terasa Berat Sementara Kalau Di Salafi Itu Tak Ada Kodoh Solat Ini Ustaz Satu Lagi Ya Ustaz Terus Apa Ini Jadi Ustaz Pertanyaannya Apa Ini Ya Sudah Tiga Cukup Itu Masuk Kurang Lagi Jadi Cukup Itu Ustaz Mungkin Ustaz Bisa Menarik Kesimpulan Dari Dari Apa Yang Saya Sampaikan Ustaz Yang Pertama Ya Memang Pertama Ahlus Sunnah Waljamaah Itu Itu Sebenarnya Bagaimana Kalau Ciri-ciri Ahlus Sunnah Di Indonesia Di Dalam Fiqih Ikut Malhab Imam Syafi'i Akidahnya Ash'ari Dan Tasawuf Atau Sufi Kalau Orang Riau Tarikatnya Naqshabandiyah Khalidiyah Itu Ciri-ciri Ahlus Sunnah Kalau Tidak Bermazhab Berarti Bukan Ahlus Sunnah Kalau Akidahnya Bukan Ash'ari Berarti Bukan Ahlus Sunnah Kalau Tidak Bertasawuf Kalau Antitasawuf Berarti Bukan Ahlus Sunnah Juga Ciri-cirinya Itu Masalahnya Di Riau Sebenarnya Bukan Cuma Di Riau Tapi Mungkin Keluhan Di Berbagai Indonesia Kita Ini Kan Beramal Sesuai Dengan Ahlus Sunnah Umat Islam Yang Tidak Beramal Itu Ramai Di Riau Ini Dan Di Riau Ini Yang Ramai Kajian Keagamaan Pekan Baru Kemudian Kampar Sebagian Daerah Lalu Dumai Duri Itu Itu Yang Ramai Kajian Kalau Daerah Daerah Lain Itu Tidak Ramai Kajian Malah Masjid Masjid Tidak Pernah Bikin Acara Momen Acara Acara Karena Saya Sering Keliling Banyak Keliling Di Diri Riau Ini Banyak Keliling Artinya Yang Tidak Beramal Itu Banyak Kadang Kadang Satu Keluarga Tidak Sholat Tapi Mereka Kalau Keluar Pakai Kurudung Ya Pakai Kurudung Orangnya Tidak Pernah Sholat Kadang Jumpa Pakai Peci Tidak Pernah Sholat Juga Hanya Formalitas Artinya Islam ATP Ini Masyarakat Kita Jadi PR Para Asatid PR Semuanya Ini Bukan Hanya Yang Tidak Yang Beramal Tidak Sesuai Sunnah Malah Yang Gak Beramal Ramai Juga Yang Gak Beramal Ini Yang Pertama Ini PR Yang Kedua Masalah Tahsinul Quran Tahsinul Quran Ini Memang Keluhan Dari Beberapa Tempat Selama Saya Safari Di Pekan Baru Katanya Di Kampar Dan Pekan Baru Ini Yang Ngajar Tahsin Itu Banyak Orang Salafi Wahabi Betul Ini PR Ini Terutama Masjid An-Nur BPIR Nompet Du'afa YTWU Ini Gimana Mengatasi Jadi Agar Membuka Tahsin Al-Quran Yang Ditangani Oleh Orang-orang Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Karena Problem Dan Banyak Orang-orang Ahlu Sunnah Yang Bacaannya Faseh Faseh Itu Yang Levelnya Memang Internasional Korik Koriknya Maksudnya Makhrad Hurufnya Yang Betul Itu Banyak Di Indonesia Cuma Kadang-kadang Karena Muridnya Santrinya Banyak Akhirnya Agak Sempat Mengatasi Jamaah Ini Memang Perlu Diatasi Kemudian Yang Kedua Masalah Pakaian Pakaian Perempuan Kalau Pakaian Perempuan Ini Batasan Aorot Perempuan Batasan Aorot Wanita Itu Kalau Mayoritas Ulama Ini Kan Khilaf Apakah Wajib Pakai Cadar Ata Enggak Para Ulama Ketika Menafsirkan Ayat Janganlah Orang-orang Perempuan Mu'minah Orang-perempuan Beriman Menampakkan Perhiasannya Kecuali Apa Yang Tampak Darinya Artinya Yang Boleh Ditampakkan Ini Ulama Khilaf Kalau Menurut Abdullah Bin Mas'ud Perhiasan Yang Boleh Ditampakkan Itu Hanya Busana Sedangkan Wajah Itu Wajib Ditutup Kecuali Kedua Mata Itu Malhabnya Abdullah Bin Mas'ud Makanya Perempuan Wajib Pakai Cadar Kalau Menurut Jumhur Mayoritas Ulama Ibnu Abbas Al-Auzai Abd-Dahak Said Bin Jubair Dan Lain-lain Perempuan Itu Jangan Menampakkan Perhiasannya Kecuali Sesuatu Yang Tampak Yang Tampak Ini Artinya Apa Yang Tampak Ini Wajah Dan Kedua Telapak Tangan Jadi Kalau Menurut Mayoritas Ulama Wajah Dan Kedua Telapak Tangan Wanita Ini Bukan Auron Jadi Boleh Ditampakkan Ini Menurut Ibnu Abbas Dan Mayoritas Ulama Lalu Ada Pendapat Yang Lebih Longgar Lagi Siapa Madhabnya Imam Abu Hanifah Kalau Menurut Madhabnya Kalau Menurut Imam Abu Hanifah Imam Hanafi Telapak Kaki Wanita Itu Boleh Ditampakkan Jadi Tidak Wajib Pakai Kaos Kaki Kayaknya Masyarakat Indonesia Walaupun Fikihnya Syafi'i Tapi Yang Perempuan Rata-rata Hanafi Mengapa Tidak Pakai Kaos Kaki Terutama Yang Kerjanya Bertani Kalau Petani Lalu Kesawah-sawah Repot Pakai Kaos Kaki Karena Biasanya Waktu Menanam Padi Itu Sandal Dilepas Di pinggir Saya Ini kan Petani Di Jawa Punya Sawah Kalau Pakai Sandal Pakai Apa Nanti Ada Di Dalam Tanah Tidak Bisa Diangkat Ziro Ziro Apa Namanya Lengan Itu Ini Bu Kalau Ini Hasta Kalau Ke Atas Ini Tidak Boleh Itu Yang Paling Longgar Jadi Ulama Salaf Itu Pendapatnya Seperti Itu Nah Kalau Yang Buka Kerudung Itu Sudah Melanggar Ijmah Itu Karena Ada Sebagian Orang Yang Menjadi Panutan Di Indonesia Dia Memfatwakan Kepala Itu Katanya Kepala Wanita Rambut Wanita Boleh Dibuka Gak Ada Keterangannya Dalam Al-Quran Salah Itu Karena Di Dalam Al-Quran Jelas Hendak Wanita Itu Kaum Wanita Memasang Kerudung Pada Dadanya Mengapa Kerudung Itu Dipasang Pada Dada Yang Namanya Kerudung Itu Penutup Kepala Penutup Rambut Lalu Mengapa Dipasang Pada Dada Sebelum Ayat Ini Turun Orang Orang Arab Itu Yang Perempuan Pakai Kerudung Walaupun Pakai Kerudung Tapi Kerudung Kebelakang Karena Kebelakang Lehernya Kelihatan Dada Bagian Atas Kelihatan Maka Oleh Al-Quran Allah Di dalam Al-Quran Memerintahkan Kerudung Itu Dipasangkan Pada Dada Sehingga Apa Sehingga Anting 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 Dan Tening Agak Kelihatan Leher Agak Kelihatan Juga Itu Namanya Hijab Syari Itu Yang Perempuan Itu Yang Seperti Itulah Itu Sudah Syari Kalau Yang Laki Laki Hijab Kalau Jumhur Mayoritas Ulama Antara Pusar Dan Lutut Pakaiannya Itu Kalau Laki Laki Sebagian Ulama Salaf Ini Khilaf Laki Gimana Pemain Sepak Bola Pemain Sepak Bola Itu Kan Jelana Pendek Di Atas Lutut Ini Ikut Sebagian Ulama Salaf Yang Paling Ringan Itu Laki Laki Aurot Sebagian Ulama Salaf Mengatakan Aurot Laki Laki Itu Cuma Kemaluan Depan Dan Belakang Ada Yang Lebih Ringan Laki Sebagian Ulama Salaf Aurot Laki Laki Cuma Yang Depan Aja Yang Belakang Dibuka Gak Apa Jadi Saudara Misalnya Ada Orang Jumpa Orang Dulu Pake Koteka Tau Koteka Koteka Itu Alat Dimasukkan Pada Alat Depan Lalu Diikat Yang Di Belakang Dibiarkan Itu Sudah Sesuai Aurot Menurut Sebagian Ulama Salaf Itu Berhijab Secara Syarmi Tapi Jangan Dipake Disini Kalau Disini Dianggap Orang Gila Ini Masalah Aurot Jadi Kita Harus Tahu Nah Ini Sebagian Salafi Terutama Yang Laki-Laki Pake Busana Busananya Pake Celana Cingkrak Di Atas Mata Kaki Tiap Tiap Hari Pake Celana Terus Lalu Dibilang Sunnah Enggak Betul Itu Mengapa Memangnya Rasulullah Tiap Hari Pake Celana Enggak Tiap Hari Orang Arab Pake Celana Pake Gamis Biasanya Dan Seandainya Sampai Mata Kaki Atau Di Bawah Mata Kaki Itu Gak Papa Kalau Umat Islam Sekarang Gak Papa Kita Ini Pake Sarung Di Bawah Mata Kaki Gak Papa Tidak Haram Kalau Salafi Mengharamkan Mengapa Karena Yang Haram Itu Kalau Busana Laki Laki Di Bawah Mata Kaki Itu Yang Haram Kalau Tujuannya Sombong Kalau Umat Islam Itu Sombongnya Bukan Itu Sekarang Yang Sombong Itu Kalau Ke Masjid Tiap Hari Bawa Al-Fat Itu Baru Sombong Kalau Gak Bawa Al-Fat Gak Muka Masjid Baru Sombong Kalau Cuma Karena Sarung Di Bawah Mata Kaki Itu Gak Sombong Mengapa Rata-rata Masyarakat Kita Sarungnya Murah-murah Kadang-kadang Sarungnya Hadiah Dari Masjid Dan Ada Sarung Saya Pernah Dapat Sarung Dulu Mungkin Harganya Rp20.000 Setiap Dinaikkan Ke Atas Dapat Lima Langkah Turun Lagi Ke Bawah Masa Seperti Itu Diharamkan Ini Masalah Busana Dan Busana Ini Kata Para Ulama Itu Tergantung Budaya Kita Ini Gak Harus Seperti Orang Arab Kalau Busana Ini Masalah Pakaian Saya Kira Bisa Difaham Ya Ibu Yang Bertanya Pertanyaan Terakhir Ya Ini Salam Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mohon izin Bertanya Pakai Mengenai Dua Hal Yang Pertama Yang Terkait Masalah Torikot Pakai Mungkin Bisa Dijelaskan Secara Ringkas Apa Itu Torikot Dan Juga Bagaimana Hukumnya Dan Juga Dalam Konteks Kita Menjalankan Prinsip Dan Ketuan Cariat Apakah Kita Boleh Untuk Mencukupkan Diri Bersandar Ataupun Mempelajari Empat Mazhab Iman Saja Itu Pakai Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Apa Kita Karena Mereka Itu Menyimpang Pakai Dan Juga Apa Kemudian Irisan Pemersatunya Antara Kalangan Wahabiyah Dan Juga Asyariah Dalam Bingkai Sebagai Islam Sebagai Agama Pakai Mungkin Itu Saja Yang Pertama Hukum Bertasowuf Atau Bertarekot Bertasowuf Atau Bertarekot Itu Hukumnya Wajib Mengapa Wajib Untuk Menyucikan Hati Karena Tasowuf Ini Bagian Dari Tiga Pilar Ajaran Islam Dalam Hadis Jibril Itu Malikat Jibril Bertanya Tiga Perkara Empat Perkara Kepada Rasulullah Sallallahu Pertama Bertanya Tentang Islam Dijawab Dengan Durkun Islam Ini Berarti Islam Berarti Ilmu Fikih Kedua Bertanya Tentang Iman Dijawab Dengan Durkun Iman Berarti Ini Ilmu Akidah Ketiga Ditanya Tentang Yahsan Ini Ilmu Tasowuf Kalau Orang Ini Tidak Bertasowuf Agamanya Kurang Tidak Sempurna Karenanya Bertasowuf Itu Hukumnya Wajib Dan Tidak Bida'ah Bertasowuf Malah Wajib Hukumnya Agar Kita Ini Bersih Dari Penyakit Hati Karena Tasowuf Ini Kata Imam Ghazali Kuncinya Ada Tiga Pertama Menyucikan Menyucikan Hati Dari Berbagai Penyakit Ini Tasowuf Membersihkan Hati Itu Wajib Hukumnya Yang Kedua Berzikir Tak Pernah Henti Takbir Ratul Ikhrab Tasyawuf Itu Kita Ini Kalau Sholat Kan Takbir Itu Berzikir Gak Pernah Berhenti Ini Dibitahkan Oleh Wahhabi Kita Ini Kalau Habis Sholat Zikirnya Panjang Mereka Pergi Bidah Gak Bidah Karena Zikir Ini Dianjurkan Terus Menerus Memang Yang Ketiga Setelah Zikir Terus Menerus Lalu Akan Menghasilkan Fana Kepada Allah Fana Itu Artinya Apa Selalu Ingat Pada Allah Fana Itu Yang Disebut Dengan Makom Ihsan Itu Ilmu Tasowuf Kemudian Yang Kedua Kita Wajib Bermadhab Kalau Di Indonesia Ini Malhab Kita Ikut Malhab Imam Shafi'i Yang Ketiga Bagaimana Hukumnya Berinteraksi Dengan Wahabi Berinteraksi Dengan Wahabi Itu Mu'amalah Mu'amalah Dengan Wahabi Itu Hukumnya Gak Apa-apa Cuma Kalau Sampai Persahabatan Itu Dirinci Kalau Persahabatan Itu Secara Zahir Kita Teman Baik Cuma Luaran Aja Itu Makro Hukumnya Kalau Persahabatan Itu Secara Batin Sampai Menjadi Teman Karib Teman Akrab Itu Hukumnya Haram Jadi Dilihat Jadi Dilihat Lalu Menyikapi Wahabi Kita Wahabi Agar Mereka Kembali Kepada Ahlus Sunnah Wal Jamah Jadi Syubhat Syubhat Wahabi Diungkapkan Itu Hukumnya Wajib Wajib Menjelaskan Syubhat Syubhat Orang Wahabi Jadi Begitu Wajib Hukumnya Ini Tunggas Para Ulama Kalau Mereka Gak Mau Ya Sudah Kita Gak Ikut Ikut Kalau Gak Mau Selama Mereka Mau Wajib Dan Alhamdulillah Ya Da'wah Para Asatid Ini Cukup Berhasil Karena Dimana Mana Ya Di Pekan Baru Di Jawa Dimana Mana Banyak Masyarakat Wahabi Bahkan Ustadz Ustadz Wahabi Yang Sudah Bertawbat Kembali Kedalam Ahlus Sunnah Wal Jamah Sudah Banyak Jadi Jawabannya Seperti Itu Saya Kira Itu Pertanyaan Terakhir Dan Menutup Kuliah Subuh Pagi Kali Ini Sudah Satu Jam Dari Tadi Sudah Satu Jam Mudah Mudahan Bermanfaat Amin Allahumma Amin Ini Para Asatid Yang Lain Banyak Yang Tidak Datang Mungkin Kuliah Di Luar Atau Karena Mungkin Tahun Baru Semalam Tapi Tahun Barunya Berzikir Bukan Tahun Baru Bakar Mercon Mudah Mudahan Bermanfaat Allah Menjaga Kita Semuanya Di Dalam Bingkai Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamd Ayu Wafi Nama Hungga Mazidah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammadin Salatan Tunjina Biham Min Jami' Al-Ahwali Wal-Afat Wata Qudil Lana Biham Jami' Al-Hajat Wata Tahiruna Biham Min Jami' Al-Sayyiat Wata Rfu'ana Biham Daka A'la Al-Darajat Wa Tubalughuna Biham Aqas Al-Ghayat Min Jami' Al-Khayrat Fil Hayat Waba'd Al-Mamad Wa Ala Al-Ali Wa Shuhbih Wabarik Wasallim Allahumma Adina Fid Dunya Hasan Dawa Fid Akhirat Hasan Dawa Qina Dhab Al-Nar Rabbana Hablana Min Azwajina Wad Dhurriyatina Qurrata A'yuni Wajah Al-Nar Al-Muttaqina Imama Allahumma Inna Nasaluka Al-Aafita Fid Dunya Wal-Aakhira Wa Nasaluka Al-Aafita Wal-Mu'anfa Dada Idna Fid Dini Wad Dunya Wal-Aakhira Allahumma Inna Nasaluka Al-Huda Wal-Tuqa Wal-Anfa Fabal Ghina Allahumma Qasim Lana Min Khasyatika Ma Ya Hulu Bainana Wabayna Ma Siyatik Wa Min Ta'antika Ma Tubal Luguna Bihi Jannetak Wa Min Al-Yakini Ma Tuhawin Bihi Alayna Masyayib Dunya Allahumma Mati'ana Bi Asma'ina Wa Basharina Wa Kuvatina Ma Ahyaitana Wajal Hulwar Thamina Wajal Tha'rana Ala Man Zalamana Wanshuruna Ala Man Adana Wala Taja'al Musyibatana Fid Dina Wala Taja'al Dunya Akbar Hammina Wala Mablag Ilmina Wala Tusallit Alayna Man La Yurhamuna Allahumma Zidna Wala Tanqusna Wala Akrimna Wala Tuhinna Wala Tuhinna Wala Tahrimna Wala Tuthir Alayna Wala Arudina Wardo Anna Waghfir Lana Wali Walidina Wamashayikhina Wamualimina Wa Ashabina Wahbabina Wadhabil Hukuk Alayna Wali Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Al-Lahyia Wa Sallallahu Ala Khairi Khalqihi Sayyidina Muhammadin Nabi Wami Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wabarak Wassalam Tasriman Kathira Subhan Rabbika Rabbil Azza Amma Yasifun Wassalamun Ala Al Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Taqabbal Allahuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh